Bagi kalian para penikmat dari game Riot pasti sudah tahu kalau Riot itu punya Riot Forge yang merupakan divisi khusus dimana Riot akan mengajak studio lain, lebih khususnya studio kecil untuk diajak melakukan kerjasama membuat game baru. Game mereka juga tidak sembarangan juga, karena game yang dihasilkan dari kolaborasi ini akan mengambil IP League of Legends dan membuatnya menjadi game yang terpisah, terlepas dari gameplay MOBA yang kita kenal sekarang. Sudah ada banyak juga game yang dihasilkan oleh Riot Forge, dan walaupun seperti itu, masih ada banyak juga potensi yang dimiliki oleh Riot Forge untuk membangun game baru, dan berikut adalah harapan sekaligus potensi yang bisa mereka ambil. Top Up Wild Core Wild Rift atau Riot Points League of Legends tempatnya ada di Eve Game Shop. Dapatkan harga yang murah dan proses pengerjaan yang cepat, pergi ke website-nya, pilih nominalnya, dan nikmati hasilnya. Sebelumnya, mari kita lihat dulu sudah ada apa saja sih game Riot Forge yang dirilis sejauh ini. Dan jika kalian melihat semua daftar sebelumnya, kalian pasti akan menemukan satu kesamaan, dimana setiap kali ada game baru yang diumumkan, maka akan ada satu region khusus yang diambil. Pertama kita punya Hextech MyHam yang mengambil region Piltover, dan di sini Ziggs dan Heimerdinger diambil sebagai championnya. Song of Nunu mengambil Nunu and Willem untuk region Freljord, Convergence region Zone bersama Echo, The Mage Seeker yang belum lama ini rilis mengambil kisah Sylas dan region Demacia, Bandletail yang sudah sangat jelas mengambil region Bandle City dan para champion Yordle di dalamnya. Terakhir adalah Ruin King yang mungkin hanya game ini saja yang mengambil region campuran, tapi mayoritasnya masih menggunakan Bilgewater dan Shadow Isles. Nah sekarang jika kita melihat semua region yang sudah punya game Riot Forge-nya, maka tentu saja kemungkinannya lebih kecil untuk mendapatkan game baru lagi, setidaknya dalam waktu dekat ini. Riot pastinya ingin memberikan kesempatan untuk region lain mendapatkan game mereka. Sebelum akhirnya region yang sudah pernah dibuat gamenya kembali mendapatkan game baru lagi. So dengan peraturan seperti itu, kita bisa mengambil region Noxus, Ionia, Targon, Shurima, The Void, dan Ixtal. Inilah ke enam region yang masih belum punya game Riot Forge, dan kita rasa Riot akan memilih kelima region ini untuk mendapatkan gamenya pada tahun ini. Pertama mari kita ambil Shurima yang tentu memiliki berbagai potensi menarik untuk dijadikan game terpisahnya sendiri. Ada banyak cerita yang bisa diambil oleh Riot disini. Banyak orang pasti langsung berharap kalau Riot mengambil cerita dari Darkin. Dan well, memang benar cerita dari Darkin itu sendiri sangatlah menarik. Namun jika kita berpikir dengan lebih jauh, sudah seharusnya game Riot Forge yang dibuat untuk Shurima dibuat untuk mereka para Ascended dan kerajaan Shurimanya itu sendiri, bukan kepermasalahan Darkin. Wajah dari Shurima itu sendiri adalah Azir, Nasus, dan Renekton. Kita rasa jikalau Riot ingin membuat game baru yang mengambil kisah dari region ini, maka mereka akan menggunakan ketiga champion tadi. Bisa saja Riot membuat game yang mengambil cerita bagaimana Shurima runtuh, bagaimana para Ascended terpilih, dan sebagainya. Selain itu, pilihan lain yang bisa digunakan oleh Riot adalah perjalanan dari Sivir, yang kita tahu merupakan seorang bounty hunter. Mungkin akan menarik untuk melihat sebuah game yang di mana kalian akan menggunakan Sivir dan kalian akan mencari harta karun yang tersebar di Shurima. Ceritanya mungkin tidak akan terlalu menarik seperti para Ascended, tapi tetap saja bisa menjadi kemungkinan juga. Region selanjutnya yang kita rasa akan sangat menarik untuk mendapatkan game Riot Forge-nya adalah Noxus, region paling keras dan berdarah yang ada di Runeterra. Pilihannya ada cukup banyak di sini, tapi pilihan kita jatuh ke cerita tentang Mordekaiser, yang mungkin agak aneh tapi bisa saja dibuat. Bagaimana jikalau Riot membuat game prequel tentang kisah dari Champion 1 ini? San Uzal atau Mordekaiser adalah seorang kesatria yang sangat kuat, dan bahkan dia bisa menguasai satu benua sendirian. Kejadian itu juga terjadi jauh sebelum dia menjadi mahluk metal yang sekarang kita kenal. Tapi ketika dia masih menjadi manusia biasa pun kekuatannya sudah seperti itu. Nah bagaimana jika Riot Forge menciptakan game untuk menceritakan cerita tersebut? Namun jikalau kalian merasa cerita dari Mordekaiser tidak cocok, kalian juga bisa saja memilih cerita dari Rel yang menjadi kebalikan dari Mordekaiser. Rel adalah remaja yang masih labil dan berbahaya bisa dibilang karena dia tidak tahu potensi kekuatan yang dia miliki. Nah bagaimana jikalau Riot mengambil kisah Rel yang labil ini untuk dijadikan gamenya sendiri? Dimana Rel akan mencari jati dirinya sendiri seiring waktu berjalan. Selain mereka berdua, kisah dari LeBlanc dan Vladimir juga bisa saja diambil. Menceritakan tentang bagaimana mereka berdua bersembunyi di bayangan untuk merancang arah kejadian yang ada di Runeterra. Namun mengerti apa yang sering dilakukan oleh Riot, Katarina atau Riven yang berkemungkinan besar akan mendapatkan gamenya sendiri di sini. Berpindah ke Targon, sebenarnya ada banyak champion yang ceritanya cukup menarik untuk diberikan game Riot Forge. Namun dari semua champion yang ada di sini, kita cukup yakin kalau Pantheon adalah champion yang paling menarik untuk dibuat gamenya sendiri. Bayangkan saja bagaimana kalian menggunakan Pantheon untuk menjalankan trial Targon itu sendiri. Seorang manusia biasa yang menentang gunung ini dan mendapatkan kekuatan para dewa. Dalam perjalanannya, Pantheon tidak boleh menyerah. Dan Riot mungkin bisa saja membuat game ini seperti Hades dimana genre yang diambilnya adalah roguelike. Dimana dalam game ini kalian tidak boleh menyerah untuk terus naik level. Selanjutnya pilihan lain yang menarik dibuat ada Felios, Aurelian Sol juga, tapi Zoe dan Leona, Diana bisa saja terpilih. Ixtal, ini adalah region kecil yang ceritanya tidak banyak juga. Dan champion yang ada juga hanya sedikit. Namun jika kita boleh pilih champion yang kita inginkan, cerita dari Milio bisa saja diambil oleh Riot. Gamenya mungkin akan terlalu mirip seperti Song of Nunu dimana genre action adventure dengan vibe yang santai. Bedanya dalam game ini Milio akan berpetualang ke regional Ixtal. Dan sepanjang perjalanannya dia bertemu dengan champion lain. Sebelumnya Riot juga sudah menceritakan cerita ini lewat teka teki dari jurnal Milio itu sendiri. Nah kenapa tidak dibuat menjadi gamenya saja. Ixtal juga merupakan region yang diceritakan konsepnya mirip seperti Wakanda dari komik Marvel. Jadi bisa saja Riot mengambil konsep tersebut dan menceritakan kisah Kiana yang menjelajahi dunia baru di luar Ixtal. Tapi, iya sekali lagi Ixtal sendiri bukanlah region yang kaya akan ceritanya. Sebaliknya, sekarang kita pindah ke Ionia yang merupakan region dengan champion paling banyak. Dan ada banyak cerita menarik juga yang lahir dari region ini. Berbeda dengan Ixtal, pilihan yang ada di Ionia sangatlah banyak. Dan Riot bisa memilih banyak champion sekaligus. Karena cerita para champion dari regional ini saling berhubungan. Jadi mudah saja bagi mereka untuk mengambil banyak champion sekaligus. Cerita dari Akali terdengar menarik untuk dijadikan gamenya sendiri. Dimana sama seperti Rel, Akali adalah remaja yang masih labil dan potensi kelanjutan kisahnya bisa menarik untuk dibuat menjadi gamenya sendiri. Master Yi juga menarik bagaimana dia kesulitan menahan dirinya untuk tidak mengajari teknik wujud ke orang yang salah. Dan dari situ, Riot bisa saja mengambil kisah kelanjutannya tepat setelah kejadian di Legends of Runeterra. Lalu selanjutnya ada Zed dan Shen yang tentu saja sudah menjadi cerita klasik. Rivalry antara keduanya sudah sangat terkenal, jadi mudah saja bagi Riot untuk membuatnya menjadi game. Hal yang sama bisa kita katakan kepada Yasuo dan Yone. Tapi untuk kedua champion ini, Riot sendiri sudah menggunakan banyak sekali media lain untuk menceritakan ceritanya. Dan ya, bisa dibilang cerita dari mereka berdua juga sudah ada penutupannya juga. Jadi agak memaksakan jika Riot kembali memilih cerita dari kedua champion ini. Tapi coba kalian bayangkan apa jadinya jika Riot menciptakan sebuah game yang dihususkan untuk Jin. Oke, disini Riot bisa saja melakukan banyak hal dengannya. Jin adalah salah satu karakter paling misterius dan menarik yang dimiliki oleh League of Legends. Dan kita yakin ada banyak orang yang ingin melihat Riot membuat cerita khusus untuknya. Namun membuat game baru yang dihususkan untuk menceritakan Jin tentu sangat sulit. Mengingat standar yang diberikan Riot kepadanya lebih tinggi dari champion yang lain. Sehingga jika eksekusinya tidak bagus, maka hasilnya akan merusak reputasinya sebagai champion paling sempurna yang dibuat oleh Riot. Tapi bukan Riot namanya jika mereka tidak mengambil resiko. Jadi kenapa tidak mereka coba saja? Terakhir adalah region The Void yang, well, menurut kalian siapa yang akan dipilih oleh Riot disini? Champion pertama yang muncul di pikiran kalian kita yakin adalah Kaisa. Dan ya, kita cukup yakin kalau Riot akan memilihnya juga. Namun ada satu champion lain yang menurut kita jauh lebih menarik untuk diceritakan ceritanya lewat game baru. Bukan Kaisa, melainkan bapaknya yakni Kasadin. Coba kalian bayangkan sebuah game di mana kalian bermain sebagai Kasadin yang sudah pasrah ingin mencari anaknya yang hilang di makan The Void. Kasadin yang sudah rela melakukan apapun untuk mendapatkan anaknya kembali, rela mengorbankan dirinya untuk menjadi makhluk seperti ini untuk mencari anaknya. Kalian masuk ke The Void melawan monster Void dan, well, jika lo Riot mengambil kisah Kasadin menjadi game Riot Forge, maka otomatis Kaisa juga akan hadir di sana. Jadi di sini hasilnya win-win. So, itulah beberapa pilihan kita untuk champion yang cocok mendapatkan game mereka sendiri lewat Riot Forge. Sebagai divisi yang diususkan untuk membuat game yang bisa menceritakan dunia runtera, tanpa harus membawa genre MOBA, Riot Forge adalah salah satu divisi sampingan paling penting yang dimiliki oleh Riot. Itulah pilihan yang kita punya. Dan mari kita lihat saja setelah Riot merilis Bandletail awal tahun ini, region mana dan siapa champion yang akan mendapatkan Riot Forge selanjutnya. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!